6 mobil yang terdiri dari mobil pribadi, truk dan angkutan kota nampak rusak setelah terlibat tabrakan beruntut. Diduga peristiwa ini terjadi akibat truk barang yang mengalami remblong di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat sore. Selain 6 mobil tersebut, ada 2 unit sepeda motor yang juga ikut menjadi korban. Satu orang korban luka-luka dari pengendara motor dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari belakang itu terak, naplak langsung terak semua. Sama ada kendaraan, ini motor dia dipercaya kenal juga, memang tidak jadi tidak apa-apa. Itu ada orang yang dibawa ke rumah sakit atau gimana, tidak tahu orangnya apa lagi. Saat ini, kasus kecelakaan beruntun dalam penanganan Satuan Unit Laka Lantas, Jakarta Timur. Akibat dari kecelakaan beruntun ini, Jalan Raya Bogor dari arah Kramatjati maupun sebaliknya macet total. Dari Jakarta, Riomanik melaporkan.